Saya pengen nanam kaktus disini Bisa apa enggak? Bisa Kalau mau nanam saham bisa Hehehehehe Itu ngobrolnya lain ya? Oh iya, itu nanti Yang disini Hai, gue Marlo Dan gue Marco Dan kami The Loco Brothers Lo Dedy ngapak kemana nih? Capek banget dah Gini-gini mulu Gak ada sih, tapi udah lama gak jalan-jalan kan? Gimana kalau kita? Loco Time Guys balik lagi nih, sekarang udah ada Mas Handoko Kalian ingat gak sih? Kita pernah ketemu juga sama Mas Handoko itu Waktu di M Block Oh iya iya Kalau kalian gak tau nih cuplikannya nih Jack Slime Jack Slime Greatest Saya senoparti banget Hahaha Senoparti Iya lah gitu Tapi salah satunya itu Sudah gak ada Mas Almarhum Glenn Fadley Itu berdukacita buat Mas Handoko dan keluarga yang ditinggalkan Tapi udahlah Sedih-sedihnya udah cukup ya lo ya Kita langsung aja ke Mas Handoko Marlo Iya Ya nanya Oh nanya? Iya Bridging Iya Hilang dong, gue gak siap Gue gak siap, gue lagi bengong Mas Handoko Iya Sabar gatol Hahaha Mas Handoko, kita mau nanya sedikit nih Apa sih Mas kebun ide tuh? Iya Oke Itu kan dua kata ya Kebun sama ide gitu ya Tuh Kita kalau kebun literally kita berkebun Nah disini bisa? Ya kita ada urban farming sebenernya Dan kita sederhana aja kita nanem Dan salah satu jagoan kita adalah pakcoy Yang gampang kan Oh enak juga Pakcoy, terus bayang merah gitu-gitu ya Kangkung ada? Kangkung ada, nah pakcoynya kita bikin gelato Hah? Kita bikin gelato Ya nanti harus coba nih gelato spesial kita Ini dengan senang hati Yang best seller disini Pakcoy itu yang sayuran itu kan? Sayuran Ya kurang lebih gitu Tapi rasanya enak apa enggak? Oh enak sekali Mas Handoko udah pernah coba? Ya pasti Setiap hari? Enak sekali Pake nasi apa enggak? Kenapa? Pake nasi apa enggak? Wah ini tuh cuisi kali Abis itu bumbunya tuh udah nyerep Sampai ke dalam-dalam Gak ngerti lagi sih mau nanget Gak ngerti lagi sih mau nanget Kalau pake nasi emang yang bakar Hahaha Tapi kenapa kebun? Ya menurut saya sekarang trendnya orang justru nyari yang gini-gini ya Yang sederhana Yang humble gitu ya Kembali ke alam Kembali ke alam Atau kalau bangunan Diwa bangunannya yang Ya sederhana Gitu ya Temboknya dindingnya Terus kalau boleh tau latar belakang bikin kebun ide ini tuh apa mas? Kenapa bisa tercetus kita bikin kebun ide yuk? Latar belakang saya sebenarnya filosofi kopi Saya apa namanya Sangat peduli dengan petani sebenarnya Kalau mau ditanya gitu Saya pengen jadi petani sih sebenarnya Jadi waktu filosofi kopi Saya, Ciko, Rio, Angga juga sering ke kebun Ke kebun beneran ya Perkebunan kopi gitu Makanya disitu juga ada tanaman kopi kakao Kita bawa dari kebun di PT P12 di Ijen ya Nah itu sebenarnya kita Anak muda ini harus semakin dekat dengan pertanian sebenarnya Kalau ditanya Kenapa kebun? Pertanian gitu Istilahnya tuh ada istilah farm Farm to cup Jadi dari petani langsung ke cup Jadi kalau anak-anak sekarang kalau ngopi Kita perhatiin kan selalu ngomongnya gini Wah ini kopinya profilnya begini nih Ini kopinya dari petani ini nih Ini roasterinya seperti ini Prosesnya seperti ini Skornya segini gitu Kesadaran untuk istilah saya traceability Kembali ke asalnya itu Besar sekali di anak muda Nah ini tempat ini sebenarnya ekspresinya gitu Bahwa kita bisa memperkenalkan itu Jadi kopi yang kita serve Farm to cup Kalau misalnya kebun Nah tanemannya itu ada spesifikasinya yang dimasukin Atau kayak Oh pokoknya semua tanaman boleh masuk di sini? Di sini kebetulan ini yang punya tanah Ini juga sangat mengapresiasi tanaman Oke Jadi tanemannya yang ditinggalkan yang sudah ada Existing ya Itu juga unik-unik Ini kecapi Iya kan Terus ada Apa namanya Apa sukun Kita kalau pas panen sukun itu digoreng enak banget Oh iya Dan yang kita tanem sebenarnya yang hobi ya Yang hobi ya Sukulen segala macem Yang sekarang lagi ngetrend gitu ya Dan Dan pastinya yang hidroponik Yang hidroponik tadi Yang pagoda Pagoda juga enak tuh dibikin gelato Pernah lihat enggak buah kecapi Tidak pernah Kosong Iya Kejatuhan ya tadi ya Kejatuhan tadi Marlo kejatuhan Itu buah kecapi namanya Kecapi nih Saya buka dulu ya pemirsa ya Ini kok kayak rambutan ya Nah berarti kan kita Banyak yang lo enggak tahu berarti kan Makanya ada kebun ide Kebun ini yuk Dan sebenarnya Terutama untuk anak-anak ya Anak-anak yang baru Anak-anak kita kan jarang ya Udah capek dengan Gadget Gadget gitu Oke betul Ini memang sekarang lagi Jarang anak-anak Biasanya penuh anak-anak Anak-anak kan Bisa langsung lari gitu Bisa langsung meninggalkan gadgetnya Gitu Maksudku Kalau misalnya Saya pengen nanam kaktus disini Bisa apa enggak? Bisa Kalau mau nanam saham bisa Itu ngobrolnya lain ya Oh iya Itu nanti Yang disini Tapi kalau misalnya Ada orang yang emang pengen nanam Itu harus izin ke siapa? Itu pertanyaan yang bagus Jadi kita memang ke depan Lagi pengen bikin semacam platform gitu Nanti tetangga-tetangga sekitar sini Boleh nyewa Jadi boleh nyewa Lahan Supaya anak-anak itu Setelah dia nanam hari ini Misalnya tiap Sabtu Atau setiap weekend Dia datang lagi Itu udah tumbuh Segala macam itu Bisa merasakan Bagaimana proses bertanam Makasih banyak ya Mas Handoko Buat waktunya Kita sosok salaman ya Nah Peggy juga udah mampir Tapi BTW sebelumnya Kan tadi ngomongin gelato Pakco ya Ini emang Dipikiran dia tuh dari tadi Selama interview cuman gelato nih Gimana kalau kita coba Kan siapa tau gratis gitu kan Mumpung ada Mas Handoko Boleh boleh Yang ke tanaman tadi Mudah-mudahan ada stopnya Iya semoga ada ya Kalau gak ada yang lain juga gak apa-apa Iya Ini enak banget ya Eh Eh Demi enak banget loh Ya kan Enggak loh Mau dicoba nih yang mainnya Sampai habis Apa coba lagi Eh ini enak nih Yang sebe Iya enak ya Bahasnya vanila juga Yang Gandalf coba deh Mbak Gandalf Nah ini kan Mbak vanila Cobain Mbak vanila Rasa apa sih sih Gak pernah nyobain vanila Dah Jalan-jalan lu Hah Kau punya duit Yaudah Mas Handoko kita jalan-jalan dulu ya Jalan-jalan dulu? Kita mau muter dulu Iya makasih ya Let's go Ayo Jad Ayo jangan di gelato mulu